Pemirsa Anda menyaksikan top stories primetime berita satu TV saya Kevin Egan. Widoko Spolda Sulselbar membuka posko Antemortem Disaster Victim Identification atau DVI terkait hilangnya pesawat Afiastar. Saat ini tim DVI mulai mengumpulkan data antemortem keluarga penumpang. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan panen raya padi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tegah. Tantaman padi yang dipanen merupakan hasil penerapan teknologi atau metode di Denfarm 3 in 1. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengimbau masyarakat untuk tidak melontarkan fitnah kepada komunitas muslim terkait penembakan seorang pegawai sipil kepolisian Sydney oleh seorang remaja berusia 15 tahun. Terima kasih telah menonton!